Samantan anggota polisi yang baru bebas dari penjara kembali ditangkap Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Kepri karena melakukan aksi perampokan di kawasan Batam, senter kota Batam. Dalam maksidnya para pelaku menodongkan senjata api dan melukai korbannya. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Paul Adip Rojikan, modus yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya dengan berpura-pura mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Kepri, mereka mendatangi korban yang sedang menunggu temannya di sebuah halte. Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan menunjukkan senjata api dan meminta identitas diri korban. Korban yang ketakutan karena ditodong senjata api langsung dibawa para pelaku ke tempat sepi dan tak jauh dari perumahan Pelabu Garden. Selanjutnya para pelaku meminta korban menyerahkan semua barang-barang berharga berupa uang tunai, telpon genggam, dan sepeda motor bilik korban. Usai melakukan aksi perampokan, pelaku meninggalkan korban di pinggir jalan. Selanjutnya kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyian di bottom center. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan penadah dengan inisial R. Setelah itu mereka ada bertiga, dan bertiga itu mereka membagi peran masing-masing dengan modus seakan-akan. Mereka mengaku petugas dan menghentikan korban. Dan ketika korban merasa curiga, korban berusaha. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!